Intro Hai hai hai, ketemu lagi di Dapur Sini Kali ini kita mau masak sayur asam seger alat Dapur Sini Mau tau gak bahan atau proses buatannya? Ayo kita ikuti Intro Intro Pertama-tama kita siapkan sayur-sayuran yang harus digunakan Antara lain Daun melinjo Intro Jagung manis ya, potong kembal sekitar 2 cm Intro Lalu kacang tanah Untuk ukurannya opsional ya, terserah kalian sesuai selera aja Intro Kacang panjang, potong panjang sekitar 5 cm Intro Buah melinjo, untuk banyaknya terserah kalian sesuai selera Intro Taugi Optional ya guys Karena aku suka aku taugi, jadi aku campurkan Lalu Buah labu siang Kotong dadu sekitar 2 cm Intro Jangan lupa untuk bubu halusnya Siapkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah Intro 8 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Intro 3 lembar daun salam 1 ruas lengkuas Dan 2 buah asam mentah ya Intro Jangan lupa Garam secukupnya Roi kuras ayam Terasi udang Dan air asam jawa Intro Dan sampai ketinggalan Air 1 liter ya Intro Step selanjutnya Kita blender Bawang merah Bawang putih Cabai rawit merah Cabai keriting merah Dan terasi Lalu didikan air ya guys Nah kita mulai masukkan sayur-sayurannya Pertama kita masukkan dulu Lung puas Daun salam Dan asam Kemudian Bumbu halusnya Lalu 5 menit kemudian Kita masukkan Jagung manis Melinjol Lalu masukkan kacang tanah Tunggu 5 menit Lalu masukkan Buah labu siang Kemudian Kacang panjang Jangan lupa Masukkan air asam jawa ya Lalu tauke Masukkan bumbu penyedap Garam secukupnya Dan koreksi rasa ya Lalu terakhir Masukkan naun linju Wah Sayurnya sudah matang guys Mau lihat gak penampakannya Ini dia Gimana guys Jadi lapar kan bawaannya Kita cicipin yuk Silahkan dicoba Sayur asam Pembuatanku Baiklah Aku coba ya Wah Keliatannya Penampilannya oke nih Sayur asamnya Kurih Pedasnya juga ada Rasa asamnya Pas Aku coba ayamnya ya Aku coba ayamnya ya Pakein sambil dulu Rasanya Mak Nos Sayur asamnya Kurih Mantap Pedas Pokoknya hari ini Menu sayur asamnya Nampol Good job Hadidah Masak lagi yang lebih enak Oke Asi am